Sekarang penggunaan AI makin populer aja. Hal ini karena gambar yang dihasilkan oleh robot AI ini menarik dan tentunya dapat menarik minat penonton. Selain itu juga disediakan fitur gratis walaupun terbatas. Untuk itu sudah banyak para konten kreator memanfaatkan fitur robot AI ini untuk mendukung kontennya. Nah di video kali ini kita akan belajar bagaimana memanfaatkan fitur AI ini dalam membuat video short yang menarik untuk ditonton. Di sini aku contohin sebuah referensi channel yang cukup populer dan telah dulu memanfaatkan fitur AI ini. Oke kita cari dulu channelnya, kita buka youtube, kita ketik fakta mas bro. Nah ini dia channel yang akan kita jadikan sebagai referensi. Channel ini sudah berhasil mendapatkan 213 ribu subscriber dengan hanya memiliki 151 video aja. Dan dapat kita lihat juga untuk channel ini hanya fokus pada video short. Jadi tidak ada video panjang di channel ini. Oke kita coba buka sedikit bagian infonya. Untuk channel ini sudah ditonton sebanyak 69 juta lebih yang kemungkinan besar channel ini sudah dimonetisasi. Kita coba buka untuk video populernya, sudah ditonton 6,2 juta kali. Kita coba buka salah satu videonya. Nah jadi konsep videonya itu seperti ini. Oke setelah dapat sedikit referensi kita sekarang akan membuat videonya. Namun sebelumnya jangan lupa like videonya dan tekan tombol subscribe agar aku lebih semangat lagi untuk membuat video berikutnya. Untuk membuat video seperti ini tentunya kita harus siapkan dulu bahannya. Yang pertama kita harus siapkan dulu materinya. Untuk mencari materinya kita bisa gunakan Google atau ChatGPT. Nah disini aku pakai ChatGPT saja. Karena kalau pakai ChatGPT kita bisa arahkan sesuai keinginan kita. Bagi yang udah nonton video aku sebelumnya pasti udah tau ya bagaimana penggunaan ChatGPT ini. Di video sebelumnya aku udah bahas bagaimana caranya membuat cerita animasi 3D dengan ChatGPT ini dan Artflow. Bagi yang penasaran linknya aku taruh di kolom deskripsi. Oke kita langsung aja ini adalah tampilan dari ChatGPT. Di bagian send emesek ini kita bisa tuliskan materi yang akan kita cari. Disini aku tuliskan buatkan 10 fakta menarik singkat hewan di dunia yang lucu dan mengandung ilmu pengetahuan. Jadi disini aku tambahin kata singkat karena ChatGPT ini adalah robot. Jadi kita harus berikan perintah yang spesifik mungkin. Disini aku minta 10 aja kalian bisa minta berapapun sesuai kebutuhan konten kalian nantinya. Oke ChatGPT ini udah selesai buatkan materi untuk kita. Kalian bisa gunain materi ini untuk membuat video kalian. Untuk contoh pembuatannya disini aku gunakan satu aja agar videonya tidak terlalu panjang dan materinya bisa dipahami dengan baik. Disini aku pakai yang nomor 1 yaitu bagian kata pohon berduri. Disini aku bakal copy dulu materinya. Oke kita lanjut untuk bahan yang kedua yaitu kita akan membuatkan gambar dari materi kita. Jadi disini kita bahas tentang kata dari ini. Untuk itu membuat gambarnya kita gunakan alat AI yaitu leksika. Jadi leksika ini merupakan website AI gratisan yang memang tidak sebagus Leonardo AI ataupun website berbayar lainnya. Namun nantinya akan aku kasih tips agar gambar yang dihasilkan bagus dan menarik. Pada pencarian Google kita ketik leksika kemudian kita pilih leksika AI. Nah tampilannya seperti ini. Pada kotak pencarian leksika ini kita bisa masukkan kata dari ini. Agar hasilnya sesuai masukkan dalam bahasa Inggris. Nah selanjutnya akan muncul gambarnya. Jika kalian merasa gambar ini belum menarik dan kalian ingin gambarnya yang lebih menarik lagi. Disini ada triknya agar gambar yang dihasilkan leksika ini lebih bagus lagi. Caranya kalian harus siapkan sebuah gambar dari materi kalian. Contohnya disini katak Darwini berarti aku harus siapkan gambar katak Darwini. Gambar ini bisa kalian ambil dari Google. Kemudian kita klik ikon gambar di ujung kotak pencarian leksika ini. Kemudian kita masukkan gambar yang ingin kita cari tadi. Jika gambarnya sudah masuk kita klik search. Maka akan muncul banyak pilihan gambar seperti ini. Nah sekarang kita tinggal cari aja gambar yang menurut kita menarik. Misalnya disini aku pilih gambarnya ini. Kita klik aja gambarnya. Nah kemudian muncul seperti ini. Di bagian bawah ini kita disediakan lagi 4 gambar yang hampir mirip. Jadi kalian bisa pilih yang menurut kalian bagus. Untuk mendownloadnya kita klik ikon download ini. Kemudian kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Nah disini aku ambil 3 gambar dan sekarang kita akan masuk ke proses pembuatan video. Untuk pembuatan video kita butuh bahan yang ketiga yaitu video voice overnya. Disini aku kasih tips agar kalian bisa membuat videonya dengan mudah tanpa harus menghafal naskahnya. Caranya kita masuk ke aplikasi CapCut. Kita klik menu edit. Kemudian klik promter bagian atas ini. Kemudian muncul seperti ini. Di bagian ini kalian bisa atur waktunya. Kemudian masukkan naskah atau materi kita tadi. Caranya klik tanda pencil ini. Kemudian hapus teks yang ada. Dan ganti dengan materi kalian. Kalian bisa edit sesuai keinginan kalian. Jika udah selesai, klik selesai. Kalian bisa melakukan perekaman dengan tekan tombol bulan ini. Kalian bisa merekam sambil membaca teks. Kalian bisa berekspresi agar videonya lebih menarik lagi. Oke jika udah selesai kita langsung ke pengeditan. Untuk pengeditan kalian bisa gunakan aplikasi editing apapun. Kayak CapCut, Game Master, ataupun In-Shoot. Yang penting aplikasi tersebut bisa menghapus background video kalian. Nah disini aku pakai In-Shoot aja. Karena bagi aku lebih mudah edit video dengan In-Shoot ini. Oke sekarang kita buka aplikasi In-Shoot. Kemudian pilih video. Kemudian klik baru. Kemudian pilih foto yang udah kalian siapkan tadi. Kemudian atur bagian kanvasnya. Klik kanvas, karena disini untuk video short. Maka pilih ukuran 9 berbanding 16. Kemudian tarik bagian atas ini untuk mengatur gambarnya. Setelah selesai, klik centang 2 ini untuk menerapkan ke semua foto. Selanjutnya kita memasukkan video kita tadi. Caranya klik edit. Kemudian klik video yang akan dimasukkan. Jika ingin memotong videonya, klik potong ini. Kemudian klik centang jika sudah selesai. Untuk menghilangkan backgroundnya secara otomatis, klik pemotongannya ini. Maka otomatis backgroundnya akan hilang. Untuk menghasilkan pemotongan yang bagus, usahakan merekam di tempat yang backgroundnya satu warna aja. Dan berbeda dengan pakaian yang digunakan. Oke selanjutnya kita tinggal sesuaikan letak fotonya. Kemudian kita akan sesuaikan durasi gambar dengan video. Kita klik tanda centang ini dulu untuk menyesuaikan foto dengan video kita. Tarik aja gambarnya seperti ini. Jadi kita perpendek durasinya agar sama dengan video. Garis di bawah ini adalah durasi video kita. Jadi kita sesuaikan panjangnya dengan garis ini. Selanjutnya kita buat animasi gambar ini. Di sini ada dua cara. Pertama kita bisa gunakan animasi yang sudah disediakan oleh insur ini. Caranya klik filter, kemudian pilih efek. Di sini banyak pilihannya. Untuk gambar pertama aku pilih yang slow zoom aja. Kemudian klik centang. Kemudian atur efek ini agar tepat di gambar pertama dengan menarik seperti ini. Untuk gambar kedua kita pakai cara kedua yaitu cara manual. Atau kita buat sendiri efeknya. Di sini aku mau buat efek zoom in. Jadi kayak kebalikan dari efek pertama tadi. Pertama aku zoom dulu gambarnya dengan menarik gambarnya dengan dua jari seperti ini. Kemudian klik tanda segitiga yang ada tanda plus ini. Kemudian kita geser garis ini ke ujung gambar. Kemudian kita klik lagi segitiga tadi. Selanjutnya kita perkecil gambarnya sesuai yang kita inginkan. Nah jadi efeknya itu akan seperti ini. Untuk gambar ketiga kita buat gambarnya bergerak ke samping. Caranya sama dengan gambar kedua tadi. Kalian perhatiin aja video ini. Untuk video audionya juga bisa kita edit. Caranya sama dengan mengedit gambar. Kita klik lagi feed. Klik video kita. Kemudian kita bisa pilih filter dan animasi untuk mengeditnya. Di sini aku skip aja karena sama dengan cara sebelumnya. Oke kita masuk ke pembuatan teksnya. Untuk memasukkan teksnya. Klik teks yang ini. Masukkan teksnya sesuai narasinya. Di bagian ini kita bisa mengedit teks ini. Memilih gaya teks, warna teks, label dan lainnya. Kemudian di bagian ini kita bisa pilih jenis teksnya. Dan di bagian ini kita bisa mengatur jarak antar huruf, antar kata dan spasi. Lanjut di bagian ini kita bisa pilih efek atau animasi teks kita. Efek masuk ataupun efek keluarnya. Dan di bagian atas ini kita bisa atur dorasi kecepatannya. Klik tanda centang jika sudah selesai. Di video short itu belum bisa memasukkan thumbnail. Jadi kita buat thumbnailnya di dalam video ini. Caranya kita masukkan judulnya di bagian awal seperti ini. Agar nantinya bisa kita pilih ketika upload video. Dan jika sudah selesai kita klik simpan yang ini. Oke untuk pembuatannya sudah selesai. Sekarang kita coba putar hasil dari video kita. Kata dari ini adalah sebesis kata yang miliki duri di bawah kulitnya sebagai pertahanan diri dari predator. Nah seperti itulah hasil dari videonya. Tentunya kalian bisa membuatnya lebih bagus lagi. Dan usahakan untuk videonya ini ada wajah dan suara kalian. Agar nanti video kalian dapat dimonetisasi. Dan terhindar dari konten berulang atau digunakan ulang. Baiklah sekian tutorialnya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa bantu perkembangan channel ini dengan cara like, komen dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.